Kamu tidak salah dengar Al. Aku harus mulai tegas padamu sepertinya. Aku gak suka kamu banyak keluyuran tak jelas. Jawab Zio dengan nada yang sama seperti sebelumnya, begitu datar dan dingin. Memperlihatkan kalau Zio kini sedang marah pada Alena. Keluyuran. Apa maksudmu Zee? Aku kerja. Aku ada pemotretan. Bohong Alena. Benarkah? Selama itu, Zio tersenyum. Dia mulai tak percaya dengan perkataan Alena yang pergi dengan alasan pemotretan. Benar Zee? Aku tidak bohong. Alena sedikit panik. Dia takut Zio mengetahui kebohongannya. Kalau begitu berhentilah jadi model dan jadi istriku saja. Aku sanggup mengurusi. Zio menatap Alena lekat. Tak ada senyuman sedikit pun untuk Alena istrinya. Zee aku gak bisa kalau hanya diam di rumah dan hanya bergantung padamu. Aku akan bosan kamu tahu itu kan? Alena berkata dengan lembut. Tangannya membelai dagu Zio dengan jemarinya. Mata Alena langsung membelalak ketika melihat tanda merah di bawah dagu Zio. Apa ini? Naya? Teriaknya histeris. Wajah Naya langsung memucat mendengar teriakan Alena. Dia diam membeku duduk di atas tempat tidurnya. Ada apa Al? Tanya Zio heran kenapa Alena berteriak sehisteris itu. Zee aku gak suka wanita kontrak itu membuat tanda merah di sini. Menunjuk tanda merah yang ada di bawah dagu Zio. Memangnya kenapa Al? Bukankah dia juga istri sahku? Lagian kamu kan gak ada untuk memenuhi hasratku. Apa aku harus jajan di luar? Zio tersenyum seolah mengejek Alena. Perkataan Zio sungguh sudah menusuk hingga ke jantungnya. Sementara itu, Naya sudah gemetaran di dalam kamarnya mendengar perdebatan antara pasutri itu. Dasar bodoh kamu Naya, kenapa kamu segitu liarnya saat bercinta? Sampai buat tanda merah segala. Seharusnya kamu sadar diri, siapa dirimu itu? Naya memaki dirinya sendiri dalam hati. Zee, sekarang kamu mulai membela dia. Menatap Zio kecewa, buliran air mata mulai berjatuhan membasahi pipinya. Dia kecewa. Dia begitu sakit hati mendengar perkataan suaminya itu, sungguh terasa menyakitkan baginya. Maafkan aku Al, aku hanya ingin kamu mengerti kalau ini semua berawal dari kesalahanmu. Cobalah introspeksi diri. Zio berkata dengan lembut mulai merengkuh bahu-nya dan membawanya ke dalam pelukan. Mencium puncak kepalanya dengan kasih sayang dan rasa cinta. Alena diam merasakan kasih sayang untuk dirinya masih belum berkurang dari suaminya itu. Oh ya ada satu kabar gembira untuk kita. Ujar Zio dengan senyuman yang merekah. Alena mendongakan wajahnya menatap suaminya penasaran. Naya hamil, dan kita akan segera menjadi orang tua. Wajahnya tampak berbinar penuh kebahagiaan. Bola mata Alena membulat sempurna mendengar perkataan dari suaminya itu. Dia menyeka pipinya yang basah dengan telapak tangannya. Ada rasa bahagia di hatinya, karena Naya akan segera pergi dari hidupnya juga suaminya. Ada rasa kesal membayangkan sesering apa mereka bercinta, apalagi saat dirinya tidak ada. Apalagi saat mengingat Zio yang membela Naya dan terlihat perhatian, membuat Alena meradang. Apa karena dia sedang hamil? Zio jadi begitu perhatian padanya. Aku tidak boleh tinggal diam, bisa-bisa Zio benar-benar jatuh cinta pada Naya. Gumam Alena dalam hatinya. Zio segera membawa Alena ke dalam pelukannya. Maafkan aku ya, I love you. Zio mencium puncak kepalanya lembut. Alena kembali tersenyum. Aku tahu Z, rasa cintamu tetap untukku. Alena berkata dengan lirih, ada senyuman terbit dari bibirnya. Tentu sayang, Zio berkata pelan tapi dalam hatinya merasa tak enak hati saat berucap. Tak seperti biasanya, sungguh aneh pikirnya. Zio berjalan beriringan menuju kamar Alena, tangannya tak lepas dari merengkuh bahu Alena penuh sayang. Sementara tangan Alena melingkar di pinggang Zio posesif. Mereka tidak tahu kalau Naya memperhatikan mereka dari pintu yang belum ditutup. Maaf jika aku membuat hubungan kalian jadi retak. Tak ada niat di hatiku untuk membuat kalian bertengkar. Mungkin benar perkataan dokter. Rita kalau aku ini pelakor, perusak rumah tangga mereka. Gumam Naya dengan tetesan air mata yang berderai. Naya pun melangkahkan kakinya menuju pintu, lalu menutup rapat pintu kamarnya kemudian segera menguncinya. Malam ini Naya melanjutkan tidurnya sendirian lagi seperti biasanya. Hanya bantal dan guling yang menemani. Sedangkan Alena tertidur pulas dalam dekapan Zio. Mata Zio rasanya enggan terpejam. Dia hanya menatap langit-langit kamar dengan pikiran yang mengembara. Zio merasa aneh karena terus memikirkan Naya, kasihan dia tidur sendirian padahal sedang hamil. Apalagi kini Naya punya kebiasaan ingin selalu menyentuh dadanya dan juga menghirup aroma tubuhnya. Apa dia bisa tidur? Pikir Zio. Sebenarnya, Zio sangat ingin menemui Naya kembali. Tapi dia tak mau membuat Alena sedih dan marah. Paginya, mereka baru saja selesai sarapan. Naya apa yang kamu inginkan hari ini? Tanya Zio lembut dengan senyuman yang terbit dari sudut bibirnya. Alena menatap Zio lekat. Dia melayangkan tetapan tidak sukanya pada Naya karena mendapatkan perhatian dari Zio suaminya. Saya tidak ingin apapun tuan, saya hanya ingin menginap di rumah ibu. Ujar Naya, mana mungkin mau minta sesuatu? Lihat saja nyonya Alena sepertinya sudah ingin memakanku saja. Dalam hati Naya, Alena tersenyum tipis. Baguslah, biar Naya jauh-jauh dari suamiku. Dalam hatinya, Zio terdiam sejenak, ada rasa tidak rela berjauhan dengan Naya sebenarnya. Baiklah, tapi hanya dua hari saja. Zio berkata dengan tidak rela. Ah jauh dengan Naya rasanya membuatnya tidak nyaman sekarang. Dari perkataan Zio, Alena bisa menangkap kalau Zio tak mau berjauhan dengan Naya. Zee, aku tak rela kalau kamu mencintai dia. Alena meremas ujung dress yang dipakainya. Biasakan panggil aku dengan panggilan yang lain. Jangan terus manggil aku tuan. Zio mulai tak suka Naya terus memanggilnya tuan. Naya tampak bingung. Lalu saya harus memanggil anda apa? Lebih baik bertanya daripada salah pikirnya. Panggil aku. Belum selesai Zio berkata, Alena sudah menyelanya dengan nada tinggi. Zee, biarkan dia terus memanggilmu tuan dan aku nyonya. Toh dia bagi kita tak lebih dari karyawan. Dia hanya wanita yang dikontrak untuk melahirkan anak untuk kita. Suara Alena memekik. Bahkan dia langsung berdiri dari duduknya. Sepertinya Alena semakin menyadari satu hal. Suaminya benar-benar sudah menyukai Naya istri kontraknya. Al, dia juga punya posisi sama denganmu, dia istriku juga. Zio berkata dengan nada rendah, namun penuh penekanan. Mengisyaratkan kalau saat ini dia sedang marah pada Alena. Alena tersentak kaget mendengar apa yang dikatakan Zio. Apalagi Zio seperti sedang memarahinya saja. Zee, apa kamu sedang memarahiku? Mata Alena mengembun, memperlihatkan sesuatu yang kemungkinan akan tumpah. Hatinya sakit, karena suaminya sepertinya mulai selalu membela Naya. Sialan, kamu harus segera menyingkir dari hidup kami Naya. Dalam hati Alena, Zio berdiri. Dia menghampiri istri pertamanya itu. Mulai merengkuh Alena dan membawanya ke dalam pelukan. Maafkan aku Al, aku sama sekali tak ada maksud begitu. Mengecuk puncak kepalanya cukup lama. Naya hanya menundukkan wajahnya, rasanya hatinya sakit melihat kemesraan mereka. Ah apa aku sedang cemburu. Sungguh tak tahu diri kamu Naya. Naya sekuat hati menahan agar jangan sampai memperlihatkan kesedihannya. Naya bukanlah siapa-siapa, dia hanyalah istri kontrak yang sebentar lagi akan segera berpisah dengan Zio. Memikirkan perpisahan, hatinya langsung sedih dan gelisah. Wahai hati, kenapa kamu harus sedih dan sakit? Sudah kubilangkan dari awal agar kamu jangan sampai jatuh hati pada Tuan Zio. Dia hanya milik nyonya Alena saja. Naya terus menasehati dan memarahi dirinya sendiri. Naya memang terlihat tegar di luar, hal itu hanya untuk menutupi kerapuhannya saja. Setitik air mata jatuh dari pelupuk matanya, secepat mungkin dia menghapusnya agar Zio dan Alena tak melihat kesedihannya itu. Sayangnya, Alena sempat melihatnya barusan. Dia tersenyum sinis dan mengejek.